Intro Inna lillahi wa inna ilahi rozi un, jeje kaufinda suami sanas tiba-tiba terkena serangan jantung. Intro Kabar perselingkuhan antara Sana Sadika dengan aktor Randy Jarnet Tengah menjadi perbincangan hangat, bahkan diduga hubungan terlarang keduanya Telah diketahui oleh istri dari Randy dan juga jeje kaufinda sebagai suamisa dari sanas Bahkan beredar kabar bila jeje kaufinda terkena serangan jantung Informasi tersebut disebarkan oleh akun Youtube Lianti Channel Baru saja jeje kaufinda suami sanas tiba-tiba terkena serangan jantung Tulis judul video Sementara pada bagian thumbnail video dituliskan narasi sebagai berikut Inna lillahi wa inna ilahi rozi un Kabar duka, baru saja jeje kaufinda suami sanas tiba-tiba terkena serangan jantung Lantas benarkah kabar jeje kaufinda suami dari sanas terkena serangan jantung? Dari awal video, pengunggap membuat narasi terkait dugaan perselingkuhan Antara sanas dengan Randy Jarnet Lalu narator kemudian menyebut jika sanas dan jeje telah menikah lebih dari 5 tahun Diketahui, sanas dan jeje sudah menikah selama lebih dari 5 tahun lamanya Dari hasil pernikahnya pun, mereka telah dikaruniai na kembar Sebut narasi pada video Lalu pada narasi berikutnya disebutkan bahwa jeje kaufinda Membagikan foto saat tangannya diinfus Jeje tiba-tiba membagikan foto saat tangannya sedang diinfus Ada apa dengan suami sanas sedika itu? Benarkah terkena serangan jantung? Namun demikian tidak terdapat bukti valid yang menunjukkan Bila jeje, suami sanas dirawat di rumah sakit Akibat terkena serangan jantung Berdasarkan penjelasan, klaim jeje kaufinda suami dari sanas terkena serangan jantung Masuk dalam kategori kabar yang menyesatkan alias hoax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!